Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Selamat datang kembali di podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Barengan sama aku Lara Stahira Akan temenin kamu pastinya sore hari ini Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya Podcast ini tayang di beberapa platform Jadi untuk reminder lagi nih Kamu bisa menyaksikan podcast ini di Instagram, Twitter, TikTok Ataupun Facebook Partai Perindo Semuanya sama di at Partai Perindo Kemudian kamu juga bisa menyaksikan di RCT Plus Okezone, Sindonews, inews.id Youtube Partai Perindo Dan tentunya website Partai Perindo Kita juga terus bagi-bagi hadiah buat kamu ada giveaway Masing-masing akan ada 3 orang pemenang 100 ribu nih totalnya ada 300 ribu rupiah Caranya juga masih sama Kamu tinggal tulis di kolom komentar Quotes terbaik kamu terkait dengan tema kita di hari ini Tapi syaratnya kamu tinggal follow Instagram kita Di at Partai Perindo Jadi jangan lupa untuk di follow Instagramnya ya At Partai Perindo Jangan kemana-mana Terutama buat kamu yang mungkin suka sama olahraga yang satu ini ya Teman-teman ya Jadi ini obrolannya juga menarik sekali Kita akan bahas Melestarikan ragam budaya Indonesia melalui pencak silat Karena seperti kita tahu kan pencak silat juga sudah mendunia ya Dengan adanya aktor-aktor Indonesia yang jago silat Dan bisa dipraktekan di film-film Hollywood gitu Nah makanya kita bahas itu deh barengan sama tamu spesial kita Jadi beliau ini adalah wakil kepala diklat DPP Baja Perindo Ada Bang Syam Suryadi Atau katanya biasa disapa Babah Acung Betul ya Selamat sore Babah Acung Ya selamat sore Tadi di offer kita sempat ngobrol ya Ini Babah Acung betawi banget nih berarti ini Sudah silat ya kan Terus panggilannya juga Babah Acung Betul ya asli Betawi ya Babah ya Asli Betawi Betawi pinggiran Betul pinggiran baik Setu babakan Kali kerukut Kali kerukut Ini Babah Acung kalau ngobrol gini ya Kayak iya iya Tapi dia kalau udah Wah udah ya kan Tadi aja fotonya barengan sama ini ya Yayan Ruhyat Eh Yayan Ruhyan bener gak? Rahayan beter Bener ya Dia pelatih saya Oh pelatihnya Pelatih langsung Pelatih langsung Pelatih terkejam saya Oh terkejam ya Bener-bener terkejam ya Ini terkejamnya dalam artian memang Apa namanya galak Atau emang Kalau dipukul Dipukul beneran gitu Ya sesuai Dalam hal latihan itu Kita kedisiplinannya Bener-bener ya Dalam hal Latihan bela diri Itu kalau sudah masuk itu Kita sama aja Ngadepin Malaikat Israel Bener Aduh serem banget lagi Tingkatannya ada Malaikat Israel ya Takut wah Ya kalau udah katanya nendang Orang tuh kalau belum Lima langkah Mundur ke belakang Berarti bukan tendangan dia Oh sejauh itu tendangannya Udah berapa lama Babacong ini ada di Dunia pencaksilat Pencaksilat Kalau hobi Dari SD Saya udah Hobi Ex school gitu ya Di sekolah Bukan ex school Udah hobi berantem Oh baik Kalau itu agak Serem ya Kalau hobi berantem ya Cowok lah biasa Cuman tahun Lapan-lapan Saya baru mulai bergabung Di pencaksilat Yang beneran seris latihan gitu ya Langsung dipimpin Sama pelatih saya Kak Yayan Ruhian Tuh lapan-sebilan Itu namanya KTEDA dulu Apa tuh Kesatuan Aliran Tenaga Dasar Tenaga Dasar Oh bukan tenaga dalam ya Beda ya Bukan Kalau tenaga dasar itu Ibaratnya dalam Jadi Ketemu orang-orang yang datang sama kita Mumpul jadi satu Tapi kalau tenaga dalam itu Orang pada datang pada mental Jadi kita gak punya sahabat Betul Kita pasang ngapa-ngapain Orang pada mental gitu ya Makanya kita tenaga dalam Jadi kita silaturahimnya itu Bener-bener Lebih erat banget Lebih erat Oke oke Coba nanti kita bahas lebih lanjut lagi Tentang pencaksilat ini ya Yang memang Ini olahraganya sudah mendunia banget ya Bapak Acung ya Nah tapi sebelumnya Larus juga penasaran nih Terkait backgroundnya dulu dong Bapak Acung ini Mungkin dulunya Sekolah di Apa jurusan apalah Sampai akhirnya sekarang kok Serius di pencaksilat ini Emang dulunya Belajar apa Emang belajar berantem dari dulu Kalau terkait belajar berantem sih Gak ada keinginan untuk Berlatih silat untuk berantem ya Tapi emang Karena kehidupan Jaman dulu itu Emang perlu Kata orang tua Lu anak laki-laki Langkah lu panjang Jadi lu harus Punya pegangan Iya iya basic Itu aja Artinya dari situ saya belajar Dan selama saya belajar Ikut dari kakek Tapi pas Kakek-kakek kan gak ada prestasi Tapi di pencaksilat juga Silat Silatnya silat tradisi Bedanya apa tuh? Kalau tradisi itu Dalam misalnya kampung Tradisional silat kampung Namanya ada Tapi tidak terdaftar di Ipsi Oh i see Tapi secara gerakan Semua sama? Enggak Oh beda juga ya Kalau ini mungkin lebih Terstruktur kali yang Kalau Bapak Acung ini ya Kalau yang sekarang itu Terorganisasi betul Karena kan Sampai lagi sekarang ini PSD itu Ibaratnya sudah PT Oke Jadi kalau misalnya Dari orang-orang yang belajar itu Harus ada ikatan kerjasama Oh iya Seperti daftar les gitu ya Ada daftar-daftarnya dulu Nanti latihannya perkapan-perkapan gitu ya Karena dipegangnya juga kan Dari Pak Itu Rero Barak Oh langsung dari Karena pendirinya itu Pak Rosana Barak Orang Bimantara dulu Iya Sama Pak Bambang Triadmojo Bapak Acung suka ketemu Syari ini dong Kalau ketemu sekarang kan Syari ini baru-baru sekarang aja nih Kalau dulu kan Belum Masi Mas Reno masih kecil Kita masih pernah ketemu Oh dari Mas Reno kecil ya Masih kuliah-kuliah Itu suka latihan di belakang Sini gedungnya sini Oh di sini Dulu gedung PTDD Jalan Wahid Hasim Di sini tepatnya Sekarang jadi berdiri Gedung Aenius Oh gitu Dulu ada perumahan Wahid Hasim depan Marta Tilaari itu Kita ngumpul di situ Oh berarti Mas Reno Barak nih jago silat juga ya Ya udah tahan pukul juga Udah tahan pukulan Luar biasa sekali Ya 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 Tapi Bang Bapak Acung ini kan Sekaligus adalah Sebagai seorang wakil Kepala Diklat DPP Baja Perindo Waktu itu kenapa kepikiran Untuk gabung di politik Kalau masalah digabung politik Saya kasih gak kepikiran Oh awalnya gak kepikiran tuh Gak kepikiran Ini bagaimana caranya Support ke Bapak Untuk ikut terjun Membantu Nah kebetulan Kenapa saya Memilihnya di Baja Karena itu ibaratnya Itu baris penjagaan Oh ya karena punya Kemampuan bela diri Makanya memilih disitu Tapi kan kalau ngomongin Soal balik lagi nih Soal pencaksilat ya Ini adalah salah satu tradisi Atau warisan budaya Indonesia Pencaksilat apalagi Lebih dikenal Kalau ini adalah Olahraga orang Betawi Beberapa waktu lalu Juga sempat diklaim Sama negara tetangga Katanya pencaksilat Punyanya mereka Tanggapan Bapak Acung Gimana nih soal Budaya-budaya kita Yang ya beberapa kali Memang suka diklaim Sama negara lain Kalau tanggapan saya Mereka sih Boleh-boleh aja Mengklaim itu hak mereka Tapi sekarang kita Sebagai warga Bisa gak kita membuktikan Bahwa hak yang kita punya itu Tidak bisa diklaim oleh Orang lain Itu aja kita buktikan Dengan cara Iya Dengan mereka sih Boleh saja Oh ini dari gue nih Silahkan aja Tapi kan Kita sebagai Orang yang ahli Yang bisa Dan ngerti Bahwa itu emang budaya kita Ya harus kita buktikan Kalau kita gak bisa membuktikan Berarti mereka benar Bisa Meng Mengklaim Mengklaim itu Tapi kalau misalnya Kita bukti Dan kita bisa membuktikan Bahwa itu berarti Punya kita Mereka mau mengorong apa Jadi salah satu caranya Ya kita lah sebagai Generasi muda Yang harus terus melestarikan Dengan cara Ya kalau emang kamu Suka nih Di dunia pencaksilat Ya kamu Dalami lah gitu Latihan yang baik Konsisten Latihan Dicintai lah Dicintai gitu Karena kalau ngomongin Soal budaya Indonesia Beragam Dan kaya banget Dan menurut aku juga Kalau ngomongin soal budaya-budaya Gak cuman pencaksilat Apapun itulah Let's say batik Atau mungkin Budaya-budaya lain Tarian-tarian kan Banyak banget ya Babacung ya Ya kalau kita Melestarikan Kita akan dengan sendirinya Bangga dengan hal itu Gitu loh Ya kan Dan tapi Perkembangan teknologi nih Apalagi sekarang Dunia digital Udah semakin luas Semua culture tuh Udah bisa menyatu lah Gitu ya babacung ya Ngomongin soal pencaksilat Kayaknya bisa dimix Sama tarian apa Misalnya gitu Atau pencaksilat Bisa dimix Dengan musik apa Gitu Tapi banyak juga nih Budaya Karena budaya baru ini Masuk ke Indonesia Eh budaya yang lama kita nih Agak ketinggalan Ya kan Apalagi anak-anak sekarang kan Ya mungkin Banyak banget Sukanya K-pop Aku juga suka K-pop Gitu ya Atau mungkin Musik-musik Latin lah sekarang Karena lagi rame piala dunia nih Musik-musik latin Pada masuk Eh akhirnya anak-anak Generasi Z yang sekarang nih Agak mulai kendor nih Sama budaya-budaya Yang bener-bener Dari zaman jebot Di Indonesia Nah Bapak Acung Tanggapannya gimana nih Itu hanya yang Mbak Laskar Itu hanya satu Pandang Hanya satu sisi pandangan Tapi kalau kita lihat Banyak kok Dari luar negeri Bagaimana pada datang Ke Indonesia Mempelajari Budaya kita Khususnya silat Banyak Contohnya Banyak Tim apa sekarang Sarang kita itu Yang jadi pemain Itu dari tim silat asli Yes bener Iko Wais Iko Wais Yayan Ruhian Cecep Ada juga Cecep Itu udah pada Mendenia semuanya Bahkan mereka itu Dipinta datang Untuk bagaimana caranya Mengajarin ya Mengajarin betul Kesana Jadi makanya Kelembara itu Hanya satu Satu pandangan Satu pandangan aja Bener-bener Tapi kita buktikan dengan Orang-orang Indonesia asli Yang keluar Diminta di luar Untuk melatih mereka Bener Karena sekarang seremnya gitu ya Anak-anak zaman sekarang Mungkin yang Hanya sebatas nonton Ya kita sebutlah Beberapa film Yang banyak dibintangi Oleh Kang Yayan Ruhian Star Wars ya Ada Main di Star Wars Dan dikeluarin juga tuh Jurus pencaksilatnya ya Kalau hanya sebatas tau Oh iya pencaksilat Oke ini film dari luar negeri Oh mungkin ini memang Gerakan-gerakan dari orang luar Yang biasa kita lihat Film actionnya gitu ya Banyak adegan berantem Dan segala macem gitu ya Berarti Apa lagi nih yang harus dilakukan oleh Let's say Generasi milenial Yang memang tau Sosok Kang Yayan Ruhian ini Seperti apa Siapakah dia gitu Yang harus banyak Disosialisasikan ke anak-anak Zaman sekarang Yang belum tau nih Bah Ya intinya kembali lagi Dari pemerintah juga Yang harus Banyak-banyak Memprosekan bahwa Silat itu Gak jelek Dari yang lainnya itu Karena kadang-kadang Kita aja mau masuk ini Kendalanya di Diri kita Orang-orang kita sendiri Contoh Ya namanya di Jawa Barat aja kan Itu kewajiban Exclusive silat Betul-betul Tapi ada sekolahan Juga yang menentang Maksudnya Gak mau dengan silat Oh iya Kurang bermutu katanya gitu Alasannya Ada juga gitu Ada yang gitu Makanya kita ada Tim yang berusaha Lagi menjelaskan Apa tuh silat sih gitu Silat itu Gak sekedar nari Apa yang orang-orang Lihat dulu Lihat katanya silat itu nari Tapi kan kenyatanya Silat itu enggak Emang bener-bener Ada silat Bela dirinya Yang akhirnya Contohnya ya Berapa tim-tim kita Itu yang keluar negeri Memperagakan Bahwa silat itu Enggak nari Contohnya Kualitasnya itu Dari Kak Yayan Itu kan di film-film itu Bukannya nari lagi Itu bener-bener Berantem Berantem dengan teknik Walaupun di koreo Tapi itulah realnya Kayak ini ya Waktu itu aku pernah lihat Video klipnya Seringai Yang model video klipnya itu Iko Weiss Waktu itu adegannya itu berantem Dan aku nonton vlog Dari si band Seringai ini Apa namanya Jadi di tag berulang-ulang kali tuh Iko Weiss ketika dia Adegan fightingnya gitu ya Terus pas dilihat lagi Kan ada beberapa kali tag Memang gerakannya itu sama gitu Jadi pas kita lihat Video klipnya Kelihatan real Tapi ternyata itu memang Butuh latihan berkali-kali Dengan gerakan yang sama gitu Jadi gak ngasal gitu kan Dan untuk bela diri sendiri Terutama pencak silat Dan sebetulnya ini gak Cuman untuk cowok aja kan Cewek juga kayaknya Wajib Wajib punya nih Sampai lagi kan cewek zaman sekarang Bukannya cewek rumahan Cewek sekarang itu Wanita sekarang itu Wanita karir Wanita karir Yang pulangnya pun Ada yang di atas jam 1 Betul Kalau misalnya mereka Tidak mempunyai basic bela diri Ya banyak kejadian Bukan berarti Dengan mereka bela diri pun Mereka akan nyaman Tapi setidaknya Mengurangi Betul Bahaya tersebut Ada proteksi diri dulu Babacung menerapkan itu Babacung menerapkan itu untuk anak-anaknya Babacung Justru yang saya bingung Anak sendiri yang gak mau belajar Oh gitu Cewek anaknya Anak cewek gak belajar Tapi yang cowok Alhamdulillah Naik lah Naik babaknya lah gitu Oh ngikut babaknya gitu Oh kalau cewek dia gak Gak tertarik dia Terlalu ini Terlalu anggun Kayak aku Aku anggun kan guys Tapi tantangannya apa nih Babacung setelah Berapa puluh tahun berarti Ada di dunia pencaksilat ini Tahun 88 Saya mulai menggeluti Beladiri yang saya punya ini Yang PSTD itu ya Tahun 88 Sampai sekarang masih Hampir 30 tahun ya Kurang lebih lah Hampir 30 tahun Cara mempertahankan Supaya pencaksilat ini Terus eksis di Indonesia ini Seperti apa Apa yang dilakukan babacung selama ini Cara mempertahankan Pertama Cintailah dulu Kalau kita udah mencintai Apapun kita jalani dengan enjoy Maksudnya saya Melaksananya mempertahankan Bela dirinya Awalnya karena saya cinta Ya kemana-mana pun Saya tidak Boleh kita belajar Dengan perguruan lain Boleh kita belajar dengan Apa itu Boxing atau gimana Kita kreasi Kita gabung Biar silat itu kelihatannya juga Bukan itu aja Modern lah Tapi kalau di pencaksilat sendiri Itu ada gerakan-gerakan yang Apa kita bilangnya ya Percampuran gerakan tradisional Dan modern Itu ada gak sih babacung Ada Banyak 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 ada Walaupun sebetulnya itu Semua yang modern itu Endingnya dari tradisional Cuman dikemas Biar kelihatan Kayaknya Semua tangkapan Semua kuncian Atau gimana Itu di silat kita Di silat juga ada Cuman Kalau di luar Itu dikemas Tapi endingnya Semua itu kunciannya itu Pasti sama Ada kesamaan Bukan pasti sama Ada kesamaannya Cuman Jalannya gitu Jalannya yang beda Pengemasannya Kita gak bisa bilang Pencaksilat itu adalah Olahraga kuno ya Karena mengikuti Perkembangan zaman juga Ya kan Ini kalau ngomongin prestasi Pencaksilat pun gak usah Diraguin lagi Dari mulai prestasi Di lokal Sampai ke internasional Kita bisa mention Beberapa film Hollywood Yang memang Mendatangkan langsung Aktor-aktor Plus atlet Pencaksilat dari Indonesia Untuk bisa Ya itu tadi ya Mengajarkan Aktor-aktor Di luar sana Untuk bisa Pencaksilat juga Gitu Kalau gak salah Salah satunya Keanu Reeves Waktu itu Diajarin Pencaksilat juga Gitu Nah Tapi Gimana nih Untuk kesejahteraan Para atlet-atlet Pencaksilat Apa yang sudah Diberikan oleh Pemerintah Itulah Kelemahan Orang kita Tidak menghormati Kepunyanya sendiri Akhirnya banyak Pelatih-pelatih kita Yang diminta Ketempat lain Karena Iming-iminya Besar Padahal Padahal Kualitasnya Kalau mereka Dibayar dengan Sesuai Akan lebih All out lagi ya Iya Banyak itu Maksudnya Tapi sekarang Agak mendingan Kalau lumayan lah Gak kayak dulu Kalau dulu Ibaratnya Kita menang aja Itu ada Supportnya yang lumayan Kalau dulu ya Banyak tuh Atlet-atlet Bukan di silat aja Di atlet-atlet kita Banyak yang Pas udah Pensiun Dan gak jadi atlet Terlupakan Jadi ibaratnya Kehidupannya Gak glamor pas Dia jadi atlet Iya takutnya kan Jadi contoh Untuk generasi Millennial Atau Gen Z Yang sekarang Mungkin memang Berprofesi Sebagai atlet Dan melihat Seniornya kok Kasarnya kok Kayak gak diurusin Pemerintah Jadinya takutnya Untuk Anak-anak sekarang Yang justru ingin Lebih berprestasi Jadi ciut lagi nih Nyalinya Gara-gara dia ngeliat Contohnya aja Kayak gitu Kalau menurut Bapak Apa yang harus dilakukan Oleh pemerintah Perhatikan Perhatikan Baik dari Kalau misalnya Dia yang udah itu Perhatikan si pelatihnya Kalau misalnya Pelatih udah diperhatikan Baik dari Akomodasi Dari Ya pokoknya Untuk Sehari-hari dia itu Terpenuhi Pasti akan fokus Lebih fokus Dan diiming-iming Dari luar pun Pasti gak mau gue Tentang Indonesia Setuju Setuju Kelemahannya kan Kenapa pelatih-pelatih kita Banyak yang Diambil keluar itu Karena dari Eming-iming yang lumayan Lebih besar Itu versi saya Tapi iya sih Beberapa teman atlet Yang pernah aku ajak ngobrol Juga ya Kalau memang jelas Dari sananya Jelas dalam artian Semuanya Bisa Apa namanya Terlihat lah gitu Terlihat bukti nyatanya Pasti mereka juga akan Mengeluarkan Segalanya itu All out gitu ya Gak perlu Ada dorongan sana sini Udah otomatis Berprestasi gitu Semuanya Nah ini terakhir deh Babah Mungkin bisa Memberikan tips untuk Teman-teman Generasi milenial Dan juga Genzi Yang mungkin Sekarang ingin Berprofesi sebagai Seorang atlet ke depannya Apa nih Basic skill Yang harus dimiliki Atau mental Dari mental dulu Atau seperti apa Supaya tetap Bisa menjadi seorang atlet Yang konsisten Kedepannya Berlatih Tetap berlatih Dan berlatih Cintailah Kebudayaan Indonesia Sendiri itu Silat khususnya Kalau misalnya Rasa cintanya Sudah ada Otomatis Akan continue Mengalir begitu saja Ditambah Dari pemerintahnya Juga Itu mengasih support Aman Betul Cintai dulu Yang penting kamu Passion dulu Di dunianya kamu Dan Ya banyak-banyak berdoa aja Semoga peran pemerintah Juga besar disitu ya Jadi bisa Mensejahterakan Semuanya Dan yang pasti Ini berkaitan juga Dengan Partai Perindo Kampain aksi nyata Dari kamu untuk Indonesia Juga relate sekali Dengan movement Yang dijalankan oleh Partai Perindo Produktif Solutif Modern Bersiberintegritas Peduli Dan juga Turun tangan Untuk Indonesia Sejahtera Nah Partai Perindo Memanggil putra putri terbaik Untuk Indonesia Sejahtera Melalui Konvensi Rakyat Ini adalah Program penjaringan Secara daring Bagi warga Indonesia Yang berminat Mendaftarkan diri Sebagai bacalek Di semua tingkatan Pemilihan DPRD Kabupaten Kota DPRD Provinsi Dan juga DPR RI Kalau mau daftar Caranya kamu tinggal Masuk aja Ke websitenya www.konvensi Rakyat.com Atau bisa masuk Ke websitenya www.partaiperindo.com Untuk kamu yang ingin Mendaftar Sebagai anggota Partai Perindo Jangan lupa juga Untuk didownload Aplikasi Partai Perindo Di App Store Ataupun di Play Store Dan bisa juga Scan barcode Yang ada di layar Kamu ini ya Itu dia tadi Dan buat kamu Yang menunggu Hadiah atau giveaway Tungguin di minggu depan Karena nanti pengumumannya Akan kita umumkan Di Instagram At Partai Perindo Jadi jangan lupa Untuk di follow Instagramnya Sekali lagi Di At Partai Perindo Oke terima kasih banyak Sekali lagi Bang Syam Atau Baba Acung Sudah mampir Di podcast Aksi Nyata Semoga ngobrol-ngobrol Lara sama Baba Acung Ini bisa memberikan Banyak motivasi Buat kamu ya Terutama buat kamu Yang ingin menjadi Seorang atlet ke depannya Pokoknya budayakan terus Kebudayaan yang ada Di Indonesia Apapun itu Gak cuma pencaksilat Tapi apapun itu Yang sedang kamu kerjakan Sekarang yang berbau Indonesia ini ya Dan tentunya Terima kasih juga Untuk Partai Perindo Yang selalu bergerak Dengan Aksi Nyata Semoga Partai Perindo Semakin sukses Dan juga maju terus Untuk Indonesia Sejahtera Salam Aksi Nyata Dari Kamu Untuk Indonesia Lara Staira pamit dulu Kita ketemu Di episode selanjutnya Bye Marilah seluruh rakyat Indonesia Aratkan pandanganmu ke depan Raihlah mimpimu bagi musa bangsa Satukan kegak untuk masa depan Pantah menyerah Itulah pedomanmu Tentaskan kemiskinan cita-citamu Rintangan tak menggentarkan dirimu Indonesia maju Sejahtera tujuanku Nyalakan api semangat berjuangan Dengan gemak Nyatakan persatuan Oleh erindu Oleh erindu Jaya lah Indonesia Terima kasih telah menonton